Cuaca di lokasi pembangunan jalan Rabat Beton terbilang cukup panas. Hal tersebut membuat terkuras tenaga serta cucuran keringat anggota Satgas TMMD 111 Kodim 1207 Pontianak dan juga warga yang bekerja pembangunan sasaran fisik TMMD. Untuk mengatasi dahaga, apakah dilakukan Satgas TMMD 111 Kodim 1207 Pontianak? Simak informasinya berikut ini. Proses pengerjaan program TMMD 111 Kodim 1207 Pontianak yang berlangsung di Dusul Maju Jaya, Desa Kalamandorbe, Kejamatan Kalamandorbe, Kabupaten Kubraya terpantau sangat panas. Cuaca tersebut tentu sangat mempengaruhi kondisi tubuh Satgas TMMD dan warga yang turut melangsungkan pembangunan. Cairan tubuh juga berkurang drastis akibat keringat yang keluar. Untuk mengatasi dahaga, Satgas TMMD 111 Kodim 1207 Pontianak memanjat pohon kelapa untuk melepas dahaga dengan kelapa muda. Sejumlah Satgas TMMD dan warga tampak berusaha menaiki pohon kelapa dengan bantuan tangga. Setelah mendapatkan kelapa muda pilihan, Satgas TMMD langsung mengupas dan meminumnya. Tentu air kelapa muda yang langsung dipetik dari pohonnya ini kembali menyegarkan tenggorokan dan mengembalikan stamina persoanil Satgas TMMD yang sedang bertugas. Nikmat air kelapa muda juga semakin terasa karena usaha melakukan pengawasan pekerjaan jalan yang melelahkan dengan cuaca yang sangat panas. Inilah yang dinamakan kebersamaan dan kemenunggalan antara TNI dan masyarakat saling dukung dan membantu. Tim Liputan, melaporkan.